Kang Deddy Mulyadi, pahlawan bagi keluarga terpidana kasus Vina. Saudara Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Oto Hasibuan memastikan pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dihukum penjara seumur hidup. Ketua Peradi Oto Hasibuan mengatakan pihak keluarga yakni ayah, ibu, dan kakak Sudirman meminta bantuan hukum kepada Peradi untuk menjadi kuasa hukum Sudirman. Oto mengaku pihak keluarga meminta bantuan hukum untuk membantu Sudirman yang sedang menjalani hukuman seumur hidup. Ya, mungkin enggak berlebihan ya kalimat apresiasi terhadap Kang Deddy Mulyadi sebagai pahlawan. Kita juga patut apresiasi karena Kang Deddy Mulyadi ingin membantu keluarga terpidana kasus Vina yang sudah difonis seumur hidup dan yang sudah keluar. Satu ya, Saka Tatal, karena Kang Deddy Mulyadi punya riset tersendiri bahwa dia sudah mulai mengikuti perbincangan-perbincangan dari semua pihak, keluarga Vina, keluarga terpidana, dan semua yang bisa diambil informasinya untuk beliau riset pribadi agar hak-hak masyarakat terpenuhi, yaitu rasa keadilan. Tentunya patut kita apresiasi loh, karena dengan biaya pribadi, dengan keterbatasannya beliau, beliau mempunyai ide seperti itu dan dia sadar karena dia itu bukan penegak hukum, bukan pengacara, bukan jaksa, bukan hakim, bukan polisi, maka Kang Deddy Mulyadi meminta tolong kepada Oto Hasibuan bagaimana agar kasus ini bisa terang-benerang. Dan Oto Hasibuan menyampaikan beliau siap membantu dengan catatan tidak ada kesaksian palsu, siapapun itu. Jadi ini semoga terungkap, walaupun nanti upayanya adalah upaya PK, karena ini keputusan sudah inkrah, keputusan hukumnya sudah inkrah, yaitu ada vonis bersalah dan seumur hidup hukumannya, maka proses apa, kedepannya adalah peninjauan kembali agar bisa ditinjau kembali kasus ini dan harapan dari keluarga terpidana adalah keluarga mereka yang saat ini ditahan di penjara agar bebas, karena mereka punya keyakinan bahwa keluarganya yang saat ini ditahan itu bukan pelaku pemerkosaan dan bukan pelaku pembunuhan. Dan kita sudah tahu di berita-berita ya, sepertinya bapaknya Eki, bapaknya korban laki-laki ya, yang juga anggota kepolisian, sepertinya juga ada panggilan, ada pemeriksaan dari instansi kepolisian yang menangani kasus ini, yaitu di Polda Jabar ya. Selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan kita patut apresiasi yang memang harus kita apresiasi dan kita saling ingat-mengingatkan jika memang itu patut harus diingatkan, tetap waspada, kejahatan bisa menimpa kepada siapa saja dan pelakunya juga bisa kepada siapa saja. Siapa saja bisa jadi pelaku kejahatan. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita memprotek diri kita dengan selalu berlindung kepada Allah SWT dan mengambil komunitas-komunitas untuk kita bergaul dengan yang selektif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.